Halo teman teman, kembali lagi bersama saya Andre dari Pintarforex.com Teman teman, kali ini saya mau mengulas untuk rekomendasi entry hari kemarin Kemarin saya merekomendasikan bahwa potensi harga emas masih mengalami penurunan Memang saat ini emas mengalami penurunan Target 1 yang saya bilang ini di 18.15 ini tercapai Target kedua di area 18.06an juga tercapai Bahkan sampai target ketiga di 17.94 tercapai juga Namun memang kemarin ini kalau kita lihat koreksinya ini Gak begitu besar, gak begitu sampai di harga yang saya rekomendasikan Untuk membuka posisi sell di area 18.27 sampai 18.35 Jadi harga ini langsung bergerak turun Memang ada koreksi cuman gak terlalu besar Turun-turun-turun sampai target 1, target 2 dan target 3 Lalu bagaimana rekomendasi entry untuk hari ini Nah karena kalau kita lihat ini dia udah nembus jauh dari beberapa support Ini kita bisa langsung tarik aja fibonnya Ke bawah yang area yang dia gagal menembus Nah untuk hari ini kurang lebih bisa kita perhatikan Rekomendasi entry itu di area 18.13 sampai 18.26 Nah kalau kita perkecil ini kelihatan ini masih beris Maka saran terbaik dari pintar forex Kita masih membuka posisi sell Namun sellnya dimana? Nah ini di 18.13 sampai area 18.26 Kalau kita mau entry sell yang terbaik Nah untuk target 1 itu di area 17.91.73 Target 2 di 17.76.46 Target ketiga di 17.57.04 Nah jangan lupa selalu kita gunakan yang namanya stop loss Nah untuk stop lossnya sendiri untuk terjauhnya di area 18.47 Atau kalau harga bergerak kencang dan berhasil menembus area 18.26.42 Itu sudah bisa kita sebut untuk stop loss Oh iya selain itu Video ini dibuat bukan untuk ajakan untuk membeli ataupun menjual Karena kamu bisa saja mengalami kerugian dalam perdagangan Video ini dibuat hanya untuk edukasi semata Baik sekian informasi yang dapat saya berikan Hari ini terima kasih Terima kasih Terima kasih